Selamat menikmati Tapi gak mengurangi Dari kemarin saya kelayangan Saya bilang ini Tuhan Saya dimana mau khotbah Kemarin saya khotbah di Jakarta Itu sudah sakit Tapi kekuatan Tuhan Pada saat saya menyampaikan firman Rasa sakitnya gak kerasa Tapi setelah selesai Jangan loh saudara Tapi saya gak percaya-percaya Upa saya besar ya Saudara gak suka Jita? Saudara dengar kesaksian yang luar biasa Kalau Jonathan dipanggil kembali Sama Tuhan usia berapa? Waktu bertobatnya Sungguh-sungguh panggilannya 5-8 Saya melihat panggilan Tuhan Usia 38 Berarti lebih beruntung Saya 38 tahun Berarti saya menikmati Perjalanan bersama Tuhan Itu menghabiskan waktu Tidak sia-sia Benar saudara Kalau saudara pikir saya itu Merenungnya 38 tahun Hidup yang saya habiskan Itu cuma sia-sia Perjalanan hidup Tidak ada dampannya Buat kerajaan Allah Tapi kalau saudara tahu Hari ini hidup itu Buat kerajaan Allah Walaupun Pada waktu kita memilih Hidup buat kerajaan Allah Wah itu Saya kemarin di pesawat Ngobrol sama Janganan Saya bilang Waktu saya milih Mengikut Kristus Melayani Tuhan Hidup saya Seperti dikasih tantangan Sama Kristus Waktu itu Saya buka pesku Tuhan doa Dua tahun Hidup saya semuanya Baik-baik Pada waktu itu Teman saya sudah bilang Memang kamu ini Kurang kerjaan Keuangan baik Suami baik Ngapain Ikut Tuhan Buka rumah Buat pesku Tuhan doa Sudah biasa-biasa aja Jadi orang Kristen itu Jangan jadi yang Sok Jadi sumber berkat Nanti lihat hidupmu Kan jadi sasaran Iblis Kenapa? Karena Iblis selalu takut Biar orang yang hidup Dia jadi sumber berkat Iblis selalu tak terima Benar saudara Waktu saya dua tahun Saya melayani Tuhan Wah berdarah-darah Pada waktu itu Iblis seperti kasih pengawaran ini Tutup aja Persekutuan doamu Tutup Kamu bukan jadi orang Kristen Yang murtad Tidak usah ikut pelayangan Kamu kan bisa Gabung dengan Persekutuan doa Wanita yang lainnya Tapi tidak usah Jadi buka Persekutuan doa sendiri Waktu itu Sempeng hati saya Oh ya Saudara Saya pikir Iya ya Ikut Tuhan itu Ketika jadi sumber berkat Itu urusannya Dengan Iblis itu Makin tidak beres-beres Saudara Dan Iblis saya kasih penawaran Kalau kamu lanjutkan Untuk jadi berkat Kamu akan terus berhadapan Dengan kekuatan Wah itu benar-benar Perjalanan iman Ya saudara Perjalanan iman Makanya tapi hari ini Saya tidak pernah takut Saudara dan saya Hari ini siap Jadi panggilan Kristus Walaupun untuk ikut Jadi panggilan Kristus Ikuti jejak Kristus Itu ada harga yang harus dibayar Ikut salib Sangat diri Orang gampang ya Kalau ikut Misalnya saya panggil saudara Eh ikut yuk Aku Ada panggilan Kamu saya beri rumah Ya Panggilannya dikasih mobil Fasilitas semuanya Tapi kerja buat kamu Oh semua mau Saudara Tapi masalahnya Ketika saudara dipilih Ikut panggilan ya Saudara dipilih Itu tidak masuk alam Saudara Waktu saya bikin diri Tuhan Suami selingku ini Masuk rencana Itu pertanyaan saya Suami selingku Suami sampai punya dua anak Itu masuk Ini bakal dilelan sama Saya sudah tidak punya muka Untuk kemenung orang Apakah hidup saudara Cuma berakhir sampai disitu Ketika semuanya dihabiskan Tuhan izinkan semua itu Dan saudara cuma merenung diri Mengasih diri sendiri Hidup di dalam Satu rumah Dalam satu ruangan Menyesali Keadaan-keadaan bisa berubah Apakah ditangisi Sepanjang tahun Rumahmu bisa balik Percaya Saya cuma bilang Buat satu orang Kemarin saya Beberapa hari Lalu saya ketemu orangnya Dia tekan tangan saya Saya ingat pada waktu Dia ketemu saya Dia seorang istri Yang suaminya bangkut Pada waktu itu Dia sampai ngomong Dia mau bunuh diri Orang itu tidak gampang Saudara Dari atas Waktu ke bawah Itu sulitnya Itu buat dia Beban mental Harga diri Wah nama baik Semuanya habis Bahkan apa yang dulunya Nyaman Tinggal di rumah besar Terus Tinggal di rumah Komeraan yang kecil Gampang gak saudara Dulu uang Masih bisa beli Segalanya Sekarang beli Harus punya Perincian Kalau ini dihabiskan Besok mata-mata Buat orang yang seperti ini Tidak gampang Tapi pada waktu itu Saya bilang Tidak usah takut Kamu hari ini Mau merayungi nasib Tidak akan Mengubah keadaanmu Hidupmu Makin dicuri Dibunuh Dibunuh Dibinasakan Tapi kalau hari ini Kamu bangkit Kamu sebagai istri Sebagai penolong Kamu tetap hidup benar Doakan suamimu Tidak perlu malu Dengan harga diri Hadapi semuanya Dengan Tuhan Dan doa orang benar Itu pasti besar kuasa Singkat cerita Saya gak pernah lagi Ketemu dia Mama Mungkin ada berapa tahun Dan saya ketemu dia Saya dipegang Tanya Bu Eli ingat saya Oh ingat Gimana keadaanmu Duh bu Terima kasih Untung saya gak Mudah Waktu Bu Eli Kasih pesan Untuk bangkit Hari itu Saya gak lihat Keadaanmu Aneh ya Saudara Tidak bisa jatuh Jadi waktu itu Dia bangkit Dia bilang Saya belajar Untuk gak Lihat kenyataan Saya belajar Melihat bagaimana Tuhan ada di depan Menyediakan semua Seperti yang Bu Eli katakan Saudara Pau hari ini Hidup saya bangkit Hidup saya bangkit Kekuangan saya mulai Dikulikan Tuhan Dan suaminya juga Bersuka cita hari Saudara Semua yang terjadi Ketika saudara sadar Bahwa semua itu Untuk membentuk Saudara menjadi jauh Lebih baik Dan saudara mulai bangkit Saudara mulai Dan saya Proses renovasi Dalam hidupmu Nyalami perubahan Gak mungkin Saudara tau Hidup saudara Hari ini Diproses Direnovasi Dan didalem Sama Tuhan Kalau renovasinya Dilihat masih 30% Gak berhasil Tuhan akan Lanjutkan Alatnya ini Untuk Memproses Sampai Renovasinya Progres Nyalami Peningkatan Dilihat lagi Oh ini Sudah renovasinya Dari 30% Sudah lihat Tindahnya 50% Berarti Dia sudah mulai Berhasil Saudara tangkap ya Tapi kalau Renovasi alatnya Tuhan Kekuangan Suami yang selingkuh Seperti saya Tuhan lihat Sampai hari ini Saudara gak berhasil Terus akan Dilanjurkan Tujuannya baik Kalau proses Renovasi Alat ini diambil Dilih dalam daging Diambil Renovasinya Berhenti Amin Saudara Jadi siap Tidak nanti Keatangan Yang ketiga Iman yang tidak Tergoyakan Yuk Tiga hal Yang saya akan Saya bahas Buka Ketaatan Bagaimana Masmur 26 Ayat 1-3 Saudara Hari ini Buka Bagaimana Yang pertama Adalah Ketaatan Kita belajar Dari seorang Masmur 26 Ayat 1-3 Supaya Hari ini Tahun 2020 Saudara Akan Lihat Tuhan Ini Jelas Memisahkan Saudara Nanti akan Banyak Orang-orang Yang dulunya Saudara Lihat Wow Nanti Dacara Dunia Akan Bercakup Tapi Saudara Akan Lihat Orang-orang Yang setia Pikul salib Dari orang Yang Tidak Pernah Saudara Duga Akan Muncul Orang-orang Seperti Jonathan Mantan 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 Lejina Justru Disitu Tuhan Akan Pakai Hidupnya Karena Ada Orang Yang Beran Bayar Harga Amin Amin Saudara Yuk kita Baca Dari Daud Berilah Keadilan Kepadaku Ya Tuhan Kalau sudah Berilah Keadilan Berarti Saudara Tahu Hidup Ini Yang Dialami Daud Pasti Tidak Adil Sebab Aku Telah Hidup Dalam Ketulusan Mungkin Saudara Dan Saya Bila Gini Aku Sudah Hidup Tulus Tuhan Sudah Nampuni Sudah Disutuli Sudah Tapi Ketidakadilan Itu Terus Ada Dalam Hidup Saya Ini yang Dikatakan Kepada Tuhan Aku Bercaya Dengan Tidak Raku Berikutnya Ayat Yang Dua Ujilah Aku Ya Tuhan Cobalah Aku Selidikilah Hatiku Dan Hatiku Yang Ketiga Sebab Mataku Tertuju Kepada Kasih Setiamu Dan Aku Hidup Dalam Kebenaran Apa Apa Yang Perlu Saudara Lakukan Hari Kini Sebagai Orang Yang Sedang Terpanggil Dalam Panggilan Kristus Naat Jadilah Orang Yang Seperti Daud Hari Kini Daud Itu Tidak Pernah Marah Dia Terpanggil Uji Aku Tuhan Aku Ini Sudah Benar Benar Hidupku Ini Pulus Kalau Tuhan Uji Sampai Hari Keuanganku Walaupun Sudah Mulai Korak Koranda Rumah Tangga Mulai Kacau Wala Lihat Semua Keadaan Gelap Tuhan Jadilah Seperti Seorang Dari Tuhan Kalau Memang Ini Alat Untuk Menguji Aku Aku Tetap Mau Hidup Tulus Bukan Empat Hal Yang Dilakukan Hidup Ini Mbak Atang Pernah Lepas Dari Yang Namanya Empat O Ini Saudara Saudara Harus Lulus Di Dalam Ujian Empat Hal Ting Kalau Saudara Lulus Saudara Akan Lihat Begitu Banyak Terobosan Saya Ketika Bisa Praktek Ini Saudara Tahu Banyak Terobosan Yang Tuhan Perkayakan Buat Hidup Saya Amin Yang Pertama Hidup Tulus Kenapa Tuhan Itu Belum Angger Duri Dalam Daging Masalah Saudara Karena Dia Sedang Puji Ketulusan Berbicara Pujian Hak Kalau Kalau Saudara Datang Disini Saya Tidak Bisa Tahu Motivasi Saudara Datang Sama Tuhan Tuhan Tapi Tuhan Tahu Orang Yang Tulus Itu Terlihat Pada Waktu Responnya Keadaan Yang Tuhan Tidak Bisa Tidak Tapi Pada Waktu Doanya Belum Dijawab Pada Waktu Berharap Keadaan Makin Parah Tapi Dia Tetap Bilang Ini Tuhan Aku Tetap Mau Datang Sama Tuhan Hati Aku Tetap Mau Suka Cita Karena Aku Tahu Aku Datang Sama Tuhan Bukan Hanya Tulus Mencari Berkatnya Tapi Karena Saudara Tulus Mengasihi Tuhan Itu Tuhan Sedang Uji Amin Hati Itu Paling Penting Saudara Makanya Kalau Saya Buat Renungan Kenapa Saya Awali Dengan Hati Dan Saya Tutup Dengan Doa Karena Kalau Saudara Baca Renungan Mau Doa Tidak Mulai Mengawali Dengan Hati Yang Benar Coba Penyembahan Lah Puter Puter Bayang Kautang Bayang Sakit Hati Bayang Mertua Yang Galak Bayang Suami Yang Bencengok Yang Lakin Yang Beli Nanti Coba Kalau Tuhan Mulai Jaga Hati Makanya Segala Sesuatu Itu Tuhan Hati Hati Inilah Dantung Ketika Saudara Memulai Segala Sesuatu Mulailah Hidup Saudara Terus Datang Ketempat Ini Bukan Hanya Saudara Bilang Ini Tuhan Kebedak Ku Jawaban Keinginanku Segera Jawab Keuanganku Segera Terus Berkati Berkati Rumahku Dan Sebagainya Itu Berarti Saudara Datang Sama Tuhan Di Tempat Ini Motivasinya Untung Rubin Tapi Kalau Saudara Pastikan Datang Ketempat Ini Karena Saudara Tahu Saudara Punya Rasa Lapar Dan Haus Akan Kebenaran Beda Saudara Saudara Terima Sesuatu Hari Ini Firman Itu Bukan Hanya Berbicara Urusan Target Tapi Saudara Akan Berbicara Pada Tuhan Tuhan Sekalipun Target Sampai Tahun 2020 Ini Belum Berhasil Tidak Masalah Yang Penting Target Tuhan Atas Hidup Sudah Berhasil Aku Hari Ini Bisa Berbuang Dan Berbuang Berdampak Buat Kerajaan Allah Itu Yang Luar Biasa Mau Saudara Hidup Tulus Dijawab Dijawab Itu bukan Bagian Saudara Tapi Bagian Saudara Hari Ini Adalah Hidup Tulus Tetap Miliki Rasa Lapan Dan Haus Untuk Terus Masuk Ke Jalan Hadirat Tuhan Amin Yang Kedua Percayanya Tidak Ragu Ragu Kaitannya Dengan Ujian Apa I Orang Benar Itu Tidak Akan Pernah Lepas Dari Ujian Iman Kalau Jadi Orang Kristen Walaupun 30 Tahun Kalau Imannya Masih Naik Turun Lihat Bukti Baik Baru Naik Tidak Ada Bukti Imannya Mulai Koyah Aku Tidak Tuhan Bisa Nggak Tuhan Tolong Saya Ini Orang Kristen Yang Akan Terus Di Mur Mur Orang Kristen Seperti Ini Jangan Mimpi Duri Dalam Dagingnya Segera Diambil Mata Karena Tuhan Lihat Ini Imannya Dibawa Rata Rata Imannya Masih Bergantung Dengan Apa Yang Dilihat Mata Saudara Dan Saya Hari Ini Lagi Dilatih Tuhan Punya Iman Yang Tidak Belajar Melihat Tapi Percaya Tuhan Di Atas Kenyataan Hidup Sesulit Apapun Percayalah Tuhan Pasti Akan Buka Jalan Saat Tidak Jalan Ibu Bagian Tuhan Kalau Saudara Tanya Bu Hidup Saya Bu Eni Waktu Jangan Proses Bukti Baik Berapa Persen Hampir Tidak Ada Mungkin Cuma Sepuluh Maksimum Dua Puluh Persen Selebihnya Semuanya Buruk Selebihnya Semuanya Tidak Ada Dasar Untuk Berharap Dan Orang Tanya Kalau Kamu Tidak Lihat Bukti Baik Apa Yang Menjadi Dasar Untuk Kamu Bertahan Sampai Hari Satu Jawaban Saya Saya Bertahan Hari Ini Karena Saya Tingin Mempertahankan Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Mempertahankan Kemuliaan Kristus Di balik Rasa Sakit Saya 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 Hidup Seperti Rasul Paulus Berkata Hidup Adalah Kristus Mati Adalah Keuntungan Jangan Dibalik Hidup Adalah Untung Cuan Mau Mati Baru Ingat Kristus Supaya Masuk Surga Jangan Dibalik Mulai Hari Ini Katakan Aku Tetap Mau Percaya Sama Kristus Tidak Akan Ragu Walaupun Tidak Ada Bukti Baik 0% Pun Di tangan Tuhan Yang Hidup Tidak Ada Perkara Yang Tidak Ada Bukti Tuhan Cuma Bisa Bagi Orang Mati Aja Bisa Bangkit Lalu Aja Bisa Dibulah Saudara Dan Saya Apa Yang Dilakukan Kalau Hari Hidup Percaya Sungguh Sama Tuhan Amin Kalau Tambah Buruk Itu Berarti Masalah Sebentar Lagi Pasti Selesai Kalau Keadaan Tambah Buruk Itu Cuma Ujian Tuhan Ingin Lihat Ini Matanya Masih Lihat Atau Percaya Dilihat Kalau Matanya Masih Belajar Lihat Lihat Berarti Imannya Tapi Kalau Sudah Hari Tuhan Lihat Oh Keuanganku Tambah Buruk Tuhan Aku Pilih Tentang Percaya Sekali Percaya Tentang Tentang Tetapi Itu Yang Bukan Diasa Jadi Orang Kristen Nama Tahun 2020 Harus Berubah Ya Saudara Tentang Jadi Orang Kristen 30 Tahun Tapi Lihat Progres Cuma Jadi Orang Kristen Statusnya Puluhan Tahun Tapi Dibanding Orang Kristen Seperti Jonathan Yang Baru Berkobat Sudah Saudara Bisa Apa Tidak Ada Apa Walaupun 30 Tahun Sama Dia Yang Panggilan Hidupnya 5 8 Tahun Nanti Upanya Rumahnya Jauh Lebih Besar Tidak Dilihat Lamanya Tapi Dilihat Bagaimana Hidup Saudara Hari ini Miliki Hidup Yang Tulus Percayanya Sudah Tidak Ragu Itu Pernilai Saudara Amin Yang Ketiga Fokus Pada Kasih Setia Hari ini Tidak Perlu Fokus Dengan Masalah Jatan Dilihat Masalah Hari ini Kuat Didup Itu Ujian Kesetiaan Hari ini Tidak Ditolong Tuhan Tetap Setia Dikul Sakit Sakit Fokus Dengan Kebaikannya Itu orang Kristen Yang sudah Tuhan Cari Di akhir Jalan Ditolong Ditolong Tidak Tuhan Aku tetap Fokus Sama Masih Setia Tuhan Aku sudah Diberi Hak Waris Sama Tuhan Sebagai Anak Allah Aku sudah Disiapkan Makota Aku sudah Disiapkan Kerajaan Allah Aku sudah Disediakan Keselamatan Itu jauh Lebih Berharga Daripada Cuman Pemulihan Di Dunia Pemulihan Di dunia Ini Kalaupun Saya berjuang Mati-matian Cuman Pikiran Saya Suami Balik Apakah Setelah Balik Ada Jaminan Saya Bisa Hidup Selama Lamanya Tidak Suatu Kali Saya Yang Meninggal Duluan Atau Suami Yang Meninggal Duluan Selesai Uang Yang Jadi Target Setelah Saudara Kaya Apakah Itu Akhir Dari Segala Kalanya Saudara Kaya Besok Mati Bisa Tidak Saudara Tapi Yang Menjadi Segala Galanya Hari Ini Bukan Masalah Tapi Miliki Kristus Segala Galanya Dalam Hidup Saudara Dan Sayang Itulah Arti Hidup Saudara Amin Yang Keempat Hidup Dalam Kebenarannya Ujian Saudara Hari ini Duri Dalam Dakin Tidak Segera Dicabut Itu Karena Tuhan Sedang Bangun Respon Sering Kali Saya Berkata Jadi Orang Kristen Jangan Sampai Respon Salah Supaya Saudara Ketika Berjalan Maju Ada Benih Yang Saudara Tabur Itu Paling Penting Saya Perjalanan Dari Tahun Pertama Tahun Sepuluh Mungkin Tahun Pertama Kedua Saya Bagai Terus Tidak Ada Benih Yang Saya Tabur Karena Respon Saya Salah Tapi Setelah Tahun Kedua Saya Mengerti Tuhan Dalam Keadaan Apapun Saya Bangun Respon Saya Dan Ketika Saya Sampai Di titik Tahun Sepuluh Saya Toleh Kebelakang Saya Lihat Dari Tahun Kedua Sampai Tahun Kesepuluh Itu Mulai Tunggu Benih Benih Karena Saya Berjalan Maju Bukan Dengan Tangan Kosok Amin Kalau Respon Salah Saudara Tidak Akan Membenih Yang Akan Saudara Bawa Pulang Nanti Sambil Sorak Sorak Hari Di Tahun Ke Sepuluh Ketika Saya Menolak Kebelakang Saya Lihat Ada Banyak Wanita Wanita Yang Berkemenangan Ada Banyak Rumah Tanda Yang Dipulihkan Karena Melihat Proses Hidup Saya Dan Itu Menguliakan Nama Tuhan Amin Amin Saudara Empat Hal Ini Pegang Keguh Tahun 2020 Tidak Usah Pusing Dengan Masalah Lulus Hidup Tulus Lulus Iman Lulus Kesetiaan Lulus Ujian Secara Respon Percayalah Semuanya Pasti Ditambah Amin Tidak Usah Saudara Kalau Banyak Orang Bila Buat Hidup Saya Ini Orang Kristen Saya Bila 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 Nanti Urusan Sama Tuhan Sering Kali Kalau Saya Nasih Nasehat Sama Orang Banyak Orang Yang Ngomongin Ini Orang Kristen Kamu Ini Jangan Ikut Caranya Bu Ewi Jangan Mau Padak Dia Itu Beda Bertahan Suaminya Yujie Lah Kamu Bertahan Suamimu Yujie Dia Bertahan Masih Enak Dikasih Uang Pemanis Penghibur Anda Tapi Sementara Kamu Bertahan Apa Isinya Kalau Saudara Pikir Seperti itu Saudara Salah Besar Saya Bila Orang Kristen Yang Sepertinya Terima Hukumannya Orang Yang Bingin Bertahan Saudara Gagalkan Hanya Karena Cara Pandang Saudara Dan Orang Itu Menyerah Saudara Akan Dituntut Sama Tuhan Nyawa Nyawanya Orang Tidak Main Main Saudara Tau Kenapa Saya Bisa Jika Orang Yang Bertahan Mau Suaminya Kaya Mau Suaminya Tidak Punya Uang Saudara Pertahannya Buat Siapa Dia Tuhan Di atas Segara Tuhan Yang Kayanya Tidak Pernah Terbatas Kalau Saudara Bertahan Hanya Karena Tuhan Maka Tuhan Yang Tidak Terbatas Kekayaannya Sanggup Mencukupkan Semua Kebutuhan Saudara Menurut Kekayaan Tuhan Buat Buat Hidup Hidup Saya Jujur Kalau Saudara Tau Lihat Hari Saya Diberkati Tuhan Saya Tau Karena Tuhan Berkata Buat Hidup Saya Berkat Itu Ada Di atas Kepala Tanpa Kamu Minta Sekalipun Aku Tentang Akan Memberkati Engkau Itu Janji Tuhan Tidak Akan Bisa Tuhan Tantarkan Walaupun Saudara Tidak Minta Saya Jujur Hari Diberkati Tuhan Luar Biasa Saya Tidak Pernah Kesaksikan Tentang Berkat Tapi Jujur Ketika Tuhan Bila Gini Karena Aku Tidak Pernah Bisa Membatalkan Janjiku Atas Orang Benar Kamu Tidak Pernah Minta Tapi Aku Sudah Seti Karena Orang Benar Itu Selalu Ada Di hatinya Tuhan Amin Saudara Saudara Hari Berubah Jadi Orang Benar Yang Kedua Bagaimana Tadi Hidup Bidak 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 Dua Timotius Satu Ayat Dua Dua Sampai Dua Bidak 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 Timotius Itulah Sebabnya Aku Menderita Semuanya Ini Tetapi Aku Tidak Malu Karena Aku Tau Kepada Siapa Aku Percaya Dan Aku Yakin Bahwa Dia Berkuasa Memeliharakan Apa yang telah Dipercayakannya Kepadaku Hingga Pada Hari Tuhan Yang berikutnya Peganglah Segala Sesuatu Yang telah Engkau Dengar Dan Kepadaku Sebagai contoh Ajaran Yang Sehat Dan Lakukanlah Itu Dalam Iman Dan Kasih Dalam Kristus Kristus Ini loh Rahasianya Paulus Walaupun Hidup Sudah Mati-matian Terkontong Buat Kristus Tapi hidupnya Tidak Lepas Dari Berterita Sudah 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 Pasti memelihara Hidup saudara Nah akan pernah Tuhan izinkan sesuatu Saudara dibiarkan berjalan sendiri Berdiri di atas Kekuatan saudara sendiri Itu bukan cirinya Tuhan Yesus Tapi kalau saudara Tahu hari ini Walaupun usaha seti Tapi saudara tetap yakin Tuhan tidak apa-apa Hidupku dipelihara Bukan karena kekuatan tokoku Kekuatan suamiku Yang hari ini Kekerjaannya hilang Kalau ada hidupku hari ini Di awal 2020 Itu bukan karena Kekuatan usahaku Tapi karena kekuatan Tuhan yang pelihara Saudara tercaya Artinya Kalau tokomu, usahamu Belum diberkati, keuanganmu Masih serat Apakah Tuhan Tidak pelihara hidupmu Apakah Tuhan Biarkan saudara Hidup meminta-minta Hidup dalam kekurangan Saudara Saya hidup di pelihara Tuhan Orang tanya Bu Eli dari mana Penghasilannya Tidak tahu Saya pasti Tuhan Pihara hidup saya Saya berhasil Saudara tahu Cara Tuhan Pihara hidup saya Itu aja Satu contoh aja Yang saya kasih Cara Tuhan Pihara hidup saya Kalau saya beli Beberapa tahun yang lalu Karena saya lihat Suami saya berselingku Saya punya tiga anak Saya mulai Dibuat Kalau dulu punya uang Saya habiskan Buat beli barang Untuk kepentingan Pemuasan gaging saya Beli tas Beli jam tangan Beli baju Buat apa Buat ini Oh harga diri Ya Tapi setelah saya sadar Kalau hidup saya Mulai harus berubah Saya mulai berikmat Apapun yang ada Saya mulai belajar Untuk membeli sesuatu Dan saudara tahu Walaupun saya beli Sesuatu Misalnya saya beli Apa Rumah yang harganya Tidak seberapa Saudara tahu hari Ini Tuhan berkati Apa yang saya beli Itu bisa naik Tujuh kali lipat Enak kali lipat Lima kali lipat Itu cara Tuhan Dan itu Membuat saya tahu Bahwa Tuhan Belihara itu Dengan banyak cara Saudara mungkin hari ini Ya Semua cara yang Saudara saat lakukan Itu sudah Tidak ada jalan dua Ini waktunya Saudara butuh Tuhan Karena saudara sudah yakin Bahwa Tuhan Akan belihara Hidup saudara Amin Yang ketiga Waktu saudara Menghadapi keadaan Yang memalukan Saudara jangan sampai Melepaskan Kepercayaan Saudara Atas firman Tuhan Karena firman Tuhan Itu adalah Kebenaran Yang pasti Memerdekakan Saudara Dan saya Tidak ada Tidak ada Satu Apapun Keadaan Yang bisa Memerdekakan Saudara Dan saya Hari ini Kalau saudara Lihat keadaan Orang bisa Lihat keadaan Secara luar Di hidup saya Mungkin lahirianya Merosot Tapi yang membuat Saya bangga Berdiri Di depan Saudara Adalah ketika Tuhan berkata Targetku Atas hidupmu Eli Sudah berhasil Aku sudah Lihat Buah-buah roh dalam hidupmu Aku sudah Lihat Buah-buah Dimana Dari proses Hidupmu Ada banyak Orang-orang Yang menangkan Buat kerajaan Alam Itu berarti Target Tuhan Sudah berhasil Hari ini Mau rela Targetku Tidak berhasil Tidak apa-apa Jangan diperjuangkan Makin rela Makin Tuhan Tidak akan rela Saudara Amin Amin Yang terakhir Yuk kita buka Bagaimana Ketua timan Buka Ibrani Sebelas Ayat Niga Sembilan Sampai Empat Yuk kita baca Sama-sama Ibrani Sebelas Niga Sembilan Empat Orang Yang keteguhan Iman Ini kita Belajar Dari seorang Martir Kenapa Martir Itu bisa Sampai Teguh Walaupun Sampai Arti Hidupnya Dia punya Iman Yang luar Biasa Sama Tuhan Tidak Ditorong Ada Orang Yang memang Kita Semua Nggak Gerti Misteri Kehidupan Ada Orang Yang hidupnya Sudah alami Pemulihan Ada orang yang Sampai akhir Menutup mata Masalahnya Tidak Tapi Dia tetap Bisa Menyelesaikan Pertandingan Hidupnya Mengakhiri Dengan Rok Amin Percuma Kalau Masalahnya Pulih Tapi Di akhir Menutup mata Pertandingannya Berakhir Dengan Tidak Hidup Tetap Di mata Tuhan Saudara Bukan Tidak Amin Amin Dan mereka Semua Tidak Memperoleh Apa yang Dijanjikan Itu Sekalipun Iman Mereka Telah Memberikan Kepada Mereka Suatu Kesaksian Yang Baik Berikutnya Empat Dulu Sebab Allah Telah Menyediakan Sesuatu Yang Lebih Baik Bagi Hari ini Targetmu Kalau di dunia Tidak berhasil Itu berarti Tuhan sedang Mengenali Targetnya Artinya Kalau target Tuhan Jauh lebih Berhasil Itu berarti Ada sesuatu Yang jauh Lebih Baik Amin Target hidup saya Buat suami Kuli 3 tahun 4 tahun 5 tahun Tidak terjadi Tapi Hati Tuhan Bila Gini Target Sudah Berhasil Aku Lebih Disukakan Daripada Kamu Selesai Tidak Bawa Jiwa Jiwa Lebih Baik Kamu Aku Tunda Jawabannya Suamimu Aku Tunda Selain Kamu Bisa Berwak Jiwa Jiwa Kalau Saya Dibulihkan Tuhan Cepat Apa Saya Jadi Hamba Tuhan Apakah Ada Victoria Bali Semarang Jakarta Jiwa Jiwa Bisa Bikin Peranungan Kalau 3 tahun Target Saya Berhasil Suami Saya Balik Saya Akan Pergi Jalan Jalan Halimun Terus Saya Cuma Hidup Lagi Kembali Ke Sosial Saya Akan Kembali Hidup Dengan Hidup Saya Yang Tapi Kalau Hanya Buk Elie Kalau Sudah Dibulihkan Itu Buk Elie Takut Tidak Jatuh Dalam Buk Takut Kenapa Lihat Prosesnya Sepertal Berdarah Ini Apa Kalau Mau Balik Lagi Ke Jalan Yang Lama Pikir Saudara Tampok Kalau Prosesnya Gampang 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 Kembali Coba Kalau Dipulihkan Tuhan Gampang 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 Sama Kompromis Sama Dua Saya Gampang Buat Hidup Saya Hari Ini Saudara Tahu Kemenangan Proses 10 tahun Gimana Keadaan Sangat Jauh Lebih Baik Mungkin Orang Lihat Keadaan Rumah Anda Saya Masih Kacau Balok Tapi Buat Untuk Saya Jujur Kalau Saudara Lihat Semuanya Jauh Lebih Baik Hubungan Saya Sama Suami Sehat Dulu Tidak Sehat Istri Tidak Tunduk Sama Suami Istri Suka Makin Suami Istri Masih Suka Marahi Suami Hari Ini Suami Selimu Sampai Punya Anak Dua Justru Saya Makin Tunduk Makin Cintas Tepuk Tangan Buat Tidak Saya Makin Bisa Menghormati Suami Hanya Tanda Kutip Hubungan Kami Dulu Masih Pernah Bertengkar Kalau Bertengkar Masih Ngomongin Cerai Sekarang Tidak Orang Bisa Lihat Keadaan Saya Tidak Pernah Bertengkar Sehat Makanya Kenapa Berkat Itu Ada Buat Kehidupan Rumah Tanda Saya Karena Saudara Tahu Kata Kunci Yang Saya Buka Satu Ayat Setelah Itu Selesai Satu Kata Kunci Ini penting Tiba-tiba Tua Ingatkan Saya Sudah Posting Waktu Hari Raya Imlek Masmur 133 Ayat 1-3 Ini Kata Kunci Buat Ibu Kalau Tahun 2020 Kepingin Diberkati Lakukan Ini Kata Kunci Yang Saya Pratekkan Setiap Hari Ketika Saya Mengenal Firman Dan Disitu Berkat Tuhan Di Luar Nya Nyanyi Jara Daud Sungguh Alangka Baik Dan Indah Apabila Saudara Saudara Diam Bersama Dengan Rukun Banyak Suami Istri Diam Bersama Tapi Tidurnya Satu Kekanak Tidurnya Satu Kekiri Diam Bersama Dalam Tanda Kutip Rukun Jangan Satu Tidur Di Lantai Dua Satu Tidur Di Lantai Satu Kelihatannya Serumah Di Anak Anak Hati Yang Punya Gaya Hidup Seperti Ini Tertop Mulai Hidup Rukun Diam Bersama Ini Kata Kunci Seperti Minyak Yang Baik Di Atas Kepala Melelek Kejamut Yang Melelek Kejamut Harut Ke leher Jubahnya Berikutnya Seperti Embun Gunung Hermon Yang Turun Ke atas Gunung Sion Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Kehidupan Selam Orang Berkat Yang Diberkati Harus Praktek Praktek Yang Gampang Di Rumah Tanda Yerusalem Itu Diberkati Jangan Pelayanan Di Rumah Di Luar Tapi Kalau Di Yerusalem Lihat Satu Lihat Suwaki Maki Maki Balas Maki Maki Tidak Akan Pertama Berkat Diberkati Amin Buka Slide Yang Terakhir Yuk Pemain Musik Slide Yang Terakhir Ini Kenapa Martir Itu Punya Iman Yang Tidak Tergoyangkan Karena Tuhan Sudah Menyediakan Sesuatu Yang Lebih Baik Tuhan Sudah Menyediakan Tanah Air Yang Lebih Baik Artinya Saudara Tidak Perlu Lihat Di Dunia Dan Diharga Tidak Bapak Di Dunia Dipandang Sebelah Mata Tidak Masalah Karena Tuhan Sudah Menyediakan Buat Saudara Dan Saya Haris Kalau Hidupmu Taat Hidupmu Punya Iman Yang Teguh Ada Satu Kehidupan Yang Lebih Baik Yaitu Surga Yang Tuhan Amin Dan Tuhan Sudah Menyediakan Satu Kebangkitan Yaitu Makota Kehidupan Yuk Bapak Tiga hal Tahun 2020 Apa Pesan Tuhan Yang Pertama Hidup Mengikuti Jejak Kristus Taat Waktu Diuji Bagaimana Respons Saudara Apa Yang Diuji Yang Pertama H Yang Kedua Adalah I Halus Lulus Yang Ketiga Ser Yang Keempat Res Yang Kedua Tadi Tidak Usah Malu Tidak Usah Takut Kalaupun Hari Ini Kepung Panggut Rumah Harus Dijual Suamimu Kena Orde Lu Tidak Usah Takut Saudara Tetap Percaya Hari Ini Kepada Siapa Saudara Percaya Kepada Siapa Tuhan Pasti Perihara Hidup Saudara Dan Saya Amin Pegang Teguh Firman Yang Ketiga Punya Iman Yang Teguh Belajar Seperti Seorang Martir Tidak Diberi Imannya Yang Baik Tidak Menghasilkan Apapun Sampai Hari Ini Dia Tau Kalaupun Itu Tidak Terjadi Targetku Target Tuhan Terbaik Dia Sudah Sediakan Sesuatu Yang Lebih Baik Ada Tanah Air Yang Menutai Ada Kehidupan Tanah Kota Kehidupan Yang Jauh Tidak 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 Tidak